Pulang atau mudik lebaran menjadi momen yang dinanti banyak orang saat hari dan fitri menjelang. Bersama keluarga, sahabat, dan kerabat, pulang kampung sangatlah menyenangkan karena bisa berkumpul di tanah kelahiran. Setidaknya momen itulah yang tak ingin dilewati pasangan musisi Arda dan Tantri. Pada tahun ini, mereka berencana menghabiskan waktu lebaran di Jogja dan Madiun, berkunjung ke rumah saudara dan orang tua. Lantas, apa saja yang disiapkan untuk mudik lebaran? Tim Selebritas Siang menyambangi kediaman mereka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemirsa Selebritas Siang, terima kasih sudah berkunjung di rumah saya. Hari ini kebetulan mau prepare kita mau mudik, kita mau pulang kampung, pas banget hari ini. Tapi istriku di mana? Lagi di atas sepertinya, dia lagi packing-packing. Kita tengok, lihat di atas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai yang ketinggalan, jauh. Udah prepare, Zeng? Alhamdulillah. Apa sih yang harus dibawa sih biasanya? Kali ini sih karena memang karena udah umur tiga tahun jadi gak terlalu banyak sebenarnya bawaannya, lebih kebanyak kebaju ya. Kalau dulu kan perlengkapan makan apa segala lain. Kalau sekarang dia sudah besar jadi bisa ngikutin makanan orang dewasa. Jadi ya paling baju dan ini sih dia lagi suka-suka boneka-boneka gitu kan. Jadi suka dibawa. Ini apa? Boneka apa sih yang namanya? Elsa ya? Anna. Anna. Kebalik mulu ya Elsa sama Anna ya. Anna namanya. Frozen ya. Jadi kalau yang lebaran mudik kali ini kan pertama kali nih buat sekarang, buat kita juga ya. Maksudnya ngajak anak usia tiga tahun untuk mudik perjalanan lumayan panjang lawat darat gitu. Jadi kali ini aku kasih dia sesuatu reward sih. Maksudnya biasanya kalau perjalanan aku cuma boleh kasih satu boneka aja yang nemenin dia. Tapi kali ini ada dua. Dan kali ini dia mengajak si Anna ini dan juga Moana. Dia lagi suka Moana dan Anna. Jadi ya dia boleh bawa dua. Jika mudik membawa banyak barang tentu harus pandai menyusunnya. Lalu bagaimana cara Tantri dan Arda mengemasnya agar mudah untuk dibawa? Buat lebih menghemat, aku kasih contoh ya. Tuh jadi kecil kan. Nah caranya. Ini karena sebelah sini udah penuh ya. Jadi berdiri posisinya nanti. Kenapa berdiri? Karena kalau pas lagi kita mau buka koper, kita gak perlu kalau posisi seperti ini kan kita jadi ngeberantakin kan. Ngeberantakin semua ngangkat gitu. Jadi berantakan lah. Tapi kalau berdiri, misal loh ya. Ini misal udah posisi yang sama perlipatan kita tadi ya. Kayak begini hasilnya. Kita tinggal ngambil mau pakai yang mana ya. Jadi gak akan merubah lipatan-lipatan yang lain. Nah pemirsa, tadi kan udah lihat bagaimana cara melipat baju ala aku ya kan biar lebih hemat tempat. Sekarang aku mau menantang suami aku bisa atau tidak dia melipat seperti itu dan bagaimana packing ala Arda nam. Aku jadi kayak ini ya kan ibu begini ya. Tidak sama yang lipatannya. Oh iya. Oh berarti ini tiga kali ini. Berantakan kan? Susah tanya-tanya. Udah lah itu job deh seorang perempuan rasanya. Oke. Ya lumayan lah. Sebenernya kalau untuk packing untuk pergi keluar kota manggung gitu ya aman gitu. Maksudnya gak yang berantakan gitu. Cuman pasti kalau perempuan yang packing akan lebih banyak tempat yang bisa dimaksimalin gitu. Cuman kalau suamiku sih so far kalau dinilai ya 9 lah. Kepada dur mata. Serti loh. Walaupun kayak kanebo begini ya. Trik melipat baju agar muat banyak sudah dilakukan. Kini saatnya mainan anak dapat giliran. Kita mau bawa anak atau muat anak? Yang muat anak, muat anak, Elsa juga. Elsa? Ini Elsa atau anak? Ana, muat anak juga. Oh jadi dua. Karena bunda kasihnya dua. Kalau pilih salah satu boleh? Pilih salah satu deh yang mau dibawa. Enggak. Oh mau dua ya. Tadi bunda ngomong dua sih ya. Iya. Tapi dijaga ya barangnya ya? Iya. Disayang ya jangan sampai hilang. Yaudah ini dipeluk nih biar gak hilang ya. Nanti dijagain ya. Kami juga peluk. Iya pandanya peluk. Lu pandanya gak dipeluk? Enggak bunda peluk kalah aja. Oh udah. Pandanya gak dipeluk? Yaudah karena sekarang mau apa? Kiss aja deh. Yaudah kiss panda deh. Kiss panda satu terakhir. Sama bunda kiss terakhir. Bye bye. Oke tadi Ikara udah milih bonekanya dan seperti akan dibawa tidak perlu dimasukkan ke koper. Sekarang kita ngambil koper di atas terus masukin ke mobil. Oke. Bisa ya? Baik lagi. Yuk mari kita bisa. Berasa mudiknya kan pemirsa? Oke semangat deh sayang ya. Bagi seorang perempuan itu tugasnya hanya packing. Tapi untuk laki-laki angkat-angkat pak. Jadi dalam udah penuh-penuh kerdus yang isinya oleh-oleh. Nah Kakak ditemani sama koper deh. Oke semuanya sudah selesai. Sebelum menutup perjumpaan Arda tak lupa memberi tips pemirsa selebritas siang yang akan mudik lebaran. Pastinya soal mobil agar nyaman untuk dikendarai di jalan. Yang pasti adalah kendaraan harus dicek ya. Kelayakan kendaraan, laik jalan atau enggak. Terus semuanya harus dicek. Ceknya jangan sendiri sih. Semuanya tetap harus ke bengkel sih. Lebih baik sih. Kalau yang mobil yang ada sistemnya dicek sistem komputer segala macam. Harus dicek ban. Terus ban cadangan pun dicek. Kendaraan udah. Yang kedua adalah stamina. Staminanya. Staminanya enggak boleh dipaksa sih. Orang kalau nyetir itu kebanyakan. Namun sebilahnya kecelakaan itu karena ya ngantuk. Karena capek. Karena dipaksa. Kalau memang capek ya harus istirahat sih. Enggak bisa. Apalagi ini momen pertama bawa anak. Jadi enggak bisa dipaksa. Terus entertain di sini, di mobil buat anak biar enggak bete. Kalau saya sih lebih senang lagu-lagu. Jadi tetap nyetir sambil nyanyi. Sambil dengerin stand up komedia. Jadi lebih terhibur, lebih melek. Lebih konsentrasi juga. Oke pemirsa selebritas siang. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan keluarga Tanarda. Dari packing. Terus dari uji kelayakan mobil. Enggak ya itu. Kalau itu enggak ya. Apa namanya. Masuk-masukin barang ke mobil. Semoga semua yang mudik tahun ini diberikan kelancaran. Enggak ada berita-berita tentang kecelakaan atau apapun. Semuanya selama sampai tujuan. Bisa berkumpul dengan keluarga besar yang ada di kampung halaman. Dan kami ingin mengucapkan. Minal Aizin. Walfaizin. Mohon maaf lahir dan batin.